Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya ini akan saya terangkan bagaimana Kita akan mendrive MOSFET Kemudian nanti Disini menggunakan BBM Jadi pin 9 Pod audino Pin 9 itu adalah Ada tanda simbol seperti ini Berarti ini PWM Pulse wide modulation Nah pulse wide modulation itu Lalu untuk audino itu Dari 0 sampai 255 Nah kita akan coba membuat program Yang disini kita umpankan ke gate Ya ke gate Yang disini ada R seri 100 ohm Dan kita berikan nilai dari 0 sampai 255 Maka nanti akan terjadi gradasi Arus yang lewat Maka nanti efeknya adalah terjadi proses dari gelap ke terang Kemudian nanti kita ulangi dari terang ke gelap Nah kita akan download Upload ya Kita akan upload programnya seperti ini Ini contoh bawaan dari example ya Saya akan upload Nah sudah Sudah Kemudian kita akan melihat Disini ya Disini kita berikan Sumber tegangan 12V Ya Maka disitu terjadi efek Ya dari terang ke Kondisi rendah-rendah sampai padam ya Sampai padam Kemudian dari Agak terang-agak terang-agak terang Terang semakin terang Semakin terang Kemudian semakin terang Nanti Nah gradasi turun gelap-gelap Ini juga Kalau kita lihat di pin 9 tadi itu Pin 9 ini ya Pin 9 Apa? Port 9 Kita ukur tegangannya juga terjadi Kenaikan ya Dari Kita lihat nih Seperti ini Dari mulai 1,92 2,22 Terus sampai Maksimum Maksimum Mendekati 5V ya Kita lihat Kita coba lihat sini Nah Sampai 4 Tadi berapa Ini turun-turun-turun Sampai 0 ya Sampai 0 Itu tetap Lampunya gelap Mati Kemudian naik lagi Naik Naik Terus Maksimum Tercapai di tegangan PWM Itu 25 Itu sampai disini Adalah nilainya 4,9 Semakin terang Sudah mentok Kemudian turun lagi Karena kita buat program VD Jadi seperti ini Ya itu Bagaimana kita cara Men-drive MOSFET Untuk beban-beban besar Nanti Kita gunakan MOSFET Atau TANISOR Dan paling mudah Adalah MOSFET Karena disini MOSFET itu Sebagai Switch Switch linear Dan switch on-off Itu cukup Disini Beri-beri tegangan Tegangan VGS VGS itu Kalau di datasheet MOSFET IRF3205 Itu sampai Plus minus 20V Nah ternyata Disini Audino Microcontroller AT Mega 328 Itu sudah Bisa Men-drive Seperti ini Ini nanti Fungsinya apa Fungsinya Nanti Kalau yang ini Kalau hanya On-off Nanti Sebagai Controller On-off Kemudian Kalau untuk Kontrol Yang Sifatnya Grades Linear Nilainnya Adalah Jangkauan Dairing Tentu Maka Bisa menggunakan Yang PWM Disini Nanti Nilai Dari Controller Diskala Ke nilai PWM Untuk Mengendalikan Plan Ya Seperti itu Nanti Nanti Ini Aplikasinya Bisa digunakan Untuk Kontrol Sistem Kontrol Digital Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih